Pengucapan Sumpah atau Janji Pengangkatan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa BPD 7 Desa Pemekaran di Kabupaten Sekadau tahun 2023 ini dilaksanakan di Aula Serbaguna Lantai 2 Kantor Bupati Sekadau Selasa Siang 11 April 2023 Bupati Sekadau Aron yang menghadiri kegiatan mengucapkan selamat kepada para anggota BPD yang baru saja diambil sumpah janjinya Sebagai perwujudan demokrasi, BPD memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan desa Sebab BPD sebagai mitra kepala desa diperlukan untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa Sementara Wakil Bupati Sekadau Subandrio berharap setelah diresmikan BPD di desa pemekaran ini nantinya akan lebih meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di desa sesuai dengan mekanisme yang ditentukan Untuk BPD yang baru saja kita katakanlah lantik, bukan Ini kan desa pemekaran Nah kita berharap bahwa BPD yang baru saja kita lantik tadi itu bisa bersinergi dengan pemerintah desa Pemerintah desa lemati BPD dengan kepala desa yang harus bersinergi dengan perangkat desa Karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa ada sinergisitas antara BPD dan kepala desa Anggota BPD yang diambil sumpah diharapkan mampu melaksanakan tugas 6 tahun ke depan secara proporsional Dan profesional dengan mengedepankan kepentingan desa daripada kepentingan pribadi Serta mampu tetap menjaga keharmonisan membangun komunikasi yang baik Dan selalu bersinergi terhadap semua elemen pemerintahan desa Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang maju Dari Sekadau Mus Musin memberitakan Terima kasih telah menonton